Intro Kawan-kawan sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keselamatan untukmu Semoga rahmat dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menyertai kita Amin Sejumlah partai politik Mengajukan gugatan terhadap KPU RI ke PT UN Jakarta Partai dimaksud yakni Partai primat Partai perindu, Partai Republik, dan Partai Republik Indonesia pun Langkah keempat Calon peserta pemerintah itu ditempuh Setelah mereka dinyatakan kembali Dinyatakan kembali Tidak memenuhi syarat administratif Sesuai dengan berita acara Yang dibuat oleh KPU RI Tertanggal 18 November 2022 Pertama kali dinyatakan tidak memenuhi syarat Keempatnya lalu mengajukan sekretah proses ke bawah seluruh RI Dan pada akhirnya permohonannya pun diterima sebahagia Seraya bahwa seluruh RI melalui amal putusannya memerintahkan kepada KPU RI untuk membuka kembali kesempatan unggah data Putusan pun telah dijalankan Tetapi tetap saja KPU memutuskan bahwa keempat calon peserta pemilu itu tidak memenuhi syarat administratif Beberapa partai kemudian mencoba untuk mengajukan kembali sengketah proses untuk kedua kalinya di bawah seluruh RI Pengajuannya tentu tidak akan diterima Meskipun produk yang dijadikan objek sengketah adalah keputusan yang baru Sebab berita acara tertanggal 18 November itu merupakan keputusan yang lahir dari pelaksanaan sengketah administratif Bukan murni pelaksanaan tahapan Dasar hukumnya jelas dapat dibaca dalam Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 Disebutkan dalam pasal 15 ayat 1 huruf B Perbawaslu itu bahwa WN mengadili Bawaslu salah satunya tidak mencakupi keputusan KPU yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan Bawaslu Jadi tidak diterimanya permohonan yang kedua dari parpol itu oleh Bawaslu bukan karena nebis ini dem Gugatan tidak akan berulang seandainya terdapat amar putusan Bawaslu Yang menyatakan bahwa para pemohon memenuhi syarat administratif Dan karenanya memerintahkan termohon KPU untuk mengikut sertakan para pemohon dalam verifikasi faktual Tetapi putusan seperti itu mustahil terjadi Sebab KPU lah yang memiliki WN untuk menilai keterpenuhan syarat Bukan Bawaslu Akhirnya memang dibutuhkan peradilan lain Apalagi salah satu pokok permohonan parti-partai itu adalah Meminta agar mereka dijadikan peserta pemilu Sebagaimana dimuat dalam kompas.com Terhadap gugatan keempat parpol itu Idam Holil Divisi teknis KPU RI mengatakan bahwa Verifikator sudah bekerja sesuai peraturan dan Kebijakan teknis yang telah diterbitkan Itu kan soal klaim Biarlah hakim PT UN yang akan menentukannya Tentunya kita sama berharap agar nantinya PT UN akan menarik Bawaslu RI sebagai salah satu pihak dalam persengketaan itu Apapun posisinya Setidak-tidaknya ditarik sebagai lembaga pemberi keterangan Dengan begitu Bawaslu akan menunjukkan laporan hasil pengawasan dari para jajarannya Bukankah setiap tahapan ada pengawasan dan tentu ada hasil pengawasannya serta catatan-catatannya Laporan itu tentu sangat berguna bagi Majelis Hakim Pengelian Tata Usaha Negara dalam memutus persoalan Sebab terdapat alat bukti lain di luar alat bukti yang dimiliki oleh KPU dan para pemohon Sekian dulu bintang-bincang berita dari kami Berilah komentar Apapun isinya merupakan penghargaan bagi kami Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamat kita pada salamat Terima kasih telah menonton